Seorang pengacara LBH keadilan bernama Hamin Jauzi diinformasikan telah menuding Ashanti melakukan pembohongan publik. Ia dituduh melakukan penelantaran terhadap seorang anak angkatnya bernama Muhammad Putra. Hal tersebut lantaran sang putra angkat sudah keluar dari pesantren tempat anak angkat Ashanti menempuh pendidikan. Dilansir tribun seleb.com, Ashanti merasa terkejut mendengar tudingan yang datang padanya itu. Ia juga tak menyangka tiba-tiba ada pihak yang mengaku memiliki hubungan khusus dan mengawasi pendidikan sang anak angkat tersebut. Abdul Hamin sebelumnya diketahui telah mengatakan bahwa Ashanti telah memutuskan secara sepihak biaya sekolah Muhammad Putra di sebuah pesantren di Bogor, Jawa Barat. Mencurigai bahwa Ashanti menggunakan Muhammad Putra untuk daya tarik konten di Youtube. Hal ini pun membuat Abdul Hamin Jauzi memberi peringatan dan waktu untuk Ashanti segera memberikan klarifikasi dalam sepekan. Menanggapi tudingan tersebut, Ashanti pun memberikan penjelasan. Ia menuturkan alasan mengapa ia tak pernah mempublikasikan tentang apa yang terjadi dengan sang putra angkat tersebut. Menurutnya, ia terlalu sayang dan kasihan dengan putra, sehingga tak ingin jika sang anak tersebut mendapatkan bulian dari banyak pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!